Kabar berita kasus Brigadir J, sudah membuat Irjen Verdi Sambo dan 25 personelnya menjadi mimpi buruk bagi mereka dikarenakan jabatannya akan dicopot oleh Jendral Listio Sigit Prabowo. Namun sebelum kita lanjut bolehlah kalian tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Kalau sudah mari kita simak beritanya sampai selesai. Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo mengeluarkan surat ke telegram untuk memutasi terhadap 25 perwira tinggi dan menengah yang diduga ikut dalam peristiwa meninggalnya Brigadir J. Selain daripada itu juga Irjen Verdi Sambo akan ikut dicopot juga dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri yang ikut terlibat setidaknya 2 Jendral Bintang 1 dan 7 perwira tinggi di dalam telegram mutasi tersebut yang sudah ditandatangani oleh Listio Sigit Prabowo pada hari Kamis tanggal 4 Agustus tahun 2022. Malam ini saya keluarkan surat telegram khusus untuk memutasi dan tentunya harapan saya penanganan tindak pidana terkait dengan meninggalnya Brigadir J. ke depan akan berjalan dengan baik kata Listio Sigit dalam konferensi Pers Mabes Polri. Listio juga menyatakan bahwa tim inspektorat khusus bersama tim khusus bentuknya telah memeriksa 25 anggota perwira dalam kasus ini. Para tim tersebut menemukan indikasi tindakan yang tidak profesional dari para anggota polisi tersebut dalam kasus kematian Brigadir J. Sebanyak 25 personel ini kami periksa terkait dengan ketidak profesionalan dalam penanganan TKP kata Sigit dalam telegram tersebut. Adapun Brigjen Hendra Kurniawan sudah dicopot dari jabatannya, Karo Paminal Polri dan Brigjen Beni Ali juga ikut dicopot dari jabatannya Karo Provos Polri. Bagaimana menurut kalian silahkan berikan pendapat kalian di komentar.